Intro Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin terjadi pada manga Boruto 2022 Tahun 2021 adalah tahun yang sangat menegangkan untuk jalan cerita dari manga Boruto Naruto Next Generation Dalam cerita satu tahun ini, banyak terjadi kesedihan yang tidak terduga Seperti kehilangan kendali Boruto menusuk mata Rinnegan Sasuke hingga kematian Kurama Yang merupakan sumber kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Naruto Shinobi nomor 1 Dua pahlawan dunia Shinobi telah kehilangan sebagian besar kekuatan mereka Yang berarti dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa lagi sepenuhnya menjadi Shinobi pelindung bumi Namun tahun ini, alur cerita dari manga Boruto Naruto Next Generation akan sangat jauh berbeda Jauh lebih menarik hal-hal yang akan terjadi tahun ini Akan ada kelanjutan bagaimana karma Momoshiki Otsutsuki yang ada pada tubuh Boruto yang sudah berkali-kali hilang kendali Dan bahkan tidak terpengaruh oleh obat Amado Kemudian, tentang apa yang terjadi pada Boruto dan Kawaki Sehingga mereka menjadi musuh di kemudian hari Hingga munculnya Dojutsu Jogan, tingkat tinggi yang kita ketahui Telah lama tidak muncul kembali di manga Boruto Dan ya ini yaitu ialah adalah yang akan terjadi pada manga Boruto Naruto Next Generation tahun 2022 Timeskip Timeskip adalah proses di mana terjadi perubahan besar pada beberapa karakter Terutama karakter utama Seperti yang diperlihatkan oleh Naruto setelah melalui timeskip Naruto kembali dengan pertumbuhannya serta kekuatannya yang semakin bertambah Saat itu dan hal ini tentunya akan terjadi pada Boruto Yang saat ini dunia Shinobi sudah tidak mungkin lagi menghadapi Borushiki atau kode Yang memiliki kekuatan yang sangat besar Di proses timeskip kali ini, akan banyak perubahan besar Terutama Boruto yang akan mampu mengendalikan karma Kemudian, tim tujuh yang semakin kuat Bahkan Naruto dan Sasuke akan mencari kekuatan baru Kemungkinan besar proses ini akan terjadi tahun ini Yang akan menjadi awal yang baik setelah tahun sebelumnya dipenuhi dengan kesedihan Kekuatan baru Naruto dan Sasuke Sebagai Shinobi nomor satu, mereka telah kehilangan kekuatan Menjadi pasrah bukanlah pilihan yang akan mereka lakukan Naruto yang telah dikalahkan oleh Borushiki dan kode Menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini Dia akan tidak dapat mengembalikan putranya Dan Sasuke yang dikalahkan oleh Borushiki Juga akan merasa bahwa dia sekarang sangat lemah Kedua Shinobi ini akan meningkatkan kekuatan mereka dan melampaui keterbatasan yang mereka miliki saat ini Seperti Sasuke akan meminta Amado untuk memasangkan mata dojutsu baru dan lengan prototipe Sehingga dia dapat menggunakan semua teknik yang dia gunakan Untuk menguasai dan mempelajari mode sage dengan Orochimaru Maka Naruto akan mencoba memangkitkan kekuatan Uzumaki Serta teknik terlarang lainnya Termasuk meminta Amado untuk menyempurnakan sel Hashirama di tubuhnya Yang akan membuatnya menguasai teknik elemen kayu Tujuan Amado Sosok Amado adalah salah satu karakter yang masih memiliki banyak misteri yang ada di desa Konoha Tidak seperti Naruto yang ingin melindungi dunia Shinobi Dengan segala sesuatu yang dia miliki Amado tampaknya memiliki motif sendiri yang menjadikannya sekutu Konoha Dia adalah seorang ilmuwan yang dapat melakukan apa saja Yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain Dan pada kenyataannya Dia adalah sama sekali tidak takut berada di dekat musuhnya Seperti saat bersama Jigen atau saat memasuki desa Konoha Yang saat itu menganggapnya sebagai musuh besar Para Kage dari desa lain tidak percaya dengan kebaikan yang diberikan Amado Karena dianggap memiliki niat tertentu terhadap dunia Shinobi Kecurigaan Kage sepertinya benar Dengan apa yang dilakukan Amado diam-diam Dia mengatakan bahwa dia telah menyiapkan sekutu yang cukup kuat untuk desa Konoha Tetapi seperti yang kita ketahui Semua seibok yang dibuat oleh Amado Hanya akan menuruti dia Dan tidak akan menuruti orang lain Yang artinya jika Amado ingin memberontak Maka dia bisa melakukannya Hal ini juga berlaku untuk Kawaki Yang telah dimodifikasi oleh para ilmuwan Bukan tidak mungkin alasan Kawaki menjadi jahat di dunia Dan masa depan adalah tindakan Amado yang mengendalikannya Pelarian Boruto dan pertempuran melawan Kage Kekhawatiran Kage sebelumnya yang mempertanyakan kondisi Boruto yang sekarang menjadi bom waktu di desa Konoha telah menjadi nyata Anak Hokage dengan mudah mengatakan dia akan memunuh ayahnya dengan bekerja sama dengan Kode Dengan kesadarannya yang diambil alih oleh Momoshiki Bukan tidak mungkin Boruto akan menjadi sosok yang telah memberikan Naruto luka fatal Atau bahkan dia akan memunuh Shinobi nomor 1 Jika ini benar maka sudah pasti Shikamaru akan menjadikan Boruto buronan internasional Yang artinya akan ada aliansi Kage yang akan memburu Boruto Sebelum kaburnya Borushiki atau Momoshiki akan berhadapan kembali dengan 4 Kage yang saat itu telah dia kalahkan Namun dengan kondisinya yang belum 100% lahir Momoshiki akan berusaha menghindari perkelahian dan berusaha agar tubuh Boruto kabur dari desa Konoha Saat dia terbangun dengan apa yang terjadi dan dia melukai ayahnya Boruto tidak akan bisa kembali ke Konoha Karena dia tidak ingin dirinya menyakiti orang lain lagi Dia akan melakukan perjalanan sendirian menjadi ninja pelarian Mangekyo Saringan Sarada Saat sesi latihan dengan ayahnya Sasuke pernah menyuruh Sarada untuk menjadi lebih kuat Sehingga dia bisa menghentikan ayahnya untuk menghentikan Boruto Jika dia kehilangan kendali Sarada yang mengerti betapa berbahayanya Boruto jika dikendalikan oleh Momoshiki Menyetujui apa yang diusulkan ayahnya Dan dia telah memutuskan ketika melawan Chocho untuk menjadi lebih kuat Sehingga dia dapat menghentikan amukan Boruto suatu hari nanti Kegagalan pertama yang akan dia rasakan ketika dia tidak bisa menghentikan Boruto yang kehilangan kendali Dan melarikan diri dari desa Konoha Kesedihan dan keputus asaan yang dia rasakan karena dia tidak bisa menghentikan Boruto Memberikan dirinya yang masih sangat lemah perasaan depresi Membuat tiga mata Tomoe Saringannya berubah menjadi Mangekyo Saringan Dan menghasilkan kekuatan baru Butuh waktu lama bagi Sarada untuk menguasai Mangekyo Saringan barunya Dimana dia akan berlatih dengan Sasuke dan Kakashi yang pernah menguasai teknik Dojutsu Kekuatan Penuh Mata Jogen Mata Jogen adalah kekuatan ras Otsutsuki yang Boruto dapatkan setelah Toneri memangkitkan kekuatan itu tanpa dia sadari Keberadaan Jogen menghilang sejak karma Boruto di tubuh Boruto mulai aktif Terakhir kali Jogen aktif adalah saat Boruto melawan Rasiki dan karma menjadi aktif Tak lama setelah masa depan Boruto terluka Mata kanannya yang merupakan mata Byakugan yang aktif Saat Momoshiki mengambil alih tubuhnya Dan di masa depan mata kanan Boruto selalu tertutup Yang artinya luka di matanya menyebabkan kebutaan permanen Namun karena Jogen adalah mata dari dimensi lain Boruto masih memiliki penglihatan Jika dia mengaktifkan Jogannya Seperti yang dia tunjukkan saat melawan Kawaki di masa depan Dan tahun ini keberadaan Jogen akan muncul kembali Dan akan menunjukkan kekuatan sepenuhnya Yang tidak hanya bisa melihat dimensi lain Seperti yang ditunjukkan Boruto dalam pertarungan melawan Rasiki Oh ya pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Da